Selamat datang di Brain Quiz Channel. Uji pengetahuan dan kecerdasanmu. Jawablah soal berikut dengan benar. Soal pertama, Ibu Kota Negara Indonesia adalah... Jawabannya adalah Jakarta. Soal kedua, disebut apakah lambang negara Indonesia? Benar, jawabannya adalah Garuda. Soal ketiga, lagu kebangsaan negara Republik Indonesia adalah... Tepat sekali, jawabannya adalah Indonesia Raya. Soal keempat, siapa presiden pertama negara Republik Indonesia? Benar, jawabannya Soekarno. Soal kelima, tari reok ponorogo merupakan tarian tradisional dari provinsi? Jawabannya adalah Jawa Timur. Lanjut ke soal ke-6. Salah satu ikon yang terkenal di Kota Bandung adalah... Tepat sekali, jawabannya Gedung Sate. Soal ketujuh, apa yang menjadi moto atau semboyan nasional negara Republik Indonesia? Ya benar, jawabannya Bineka Tunggal Ika. Soal kedelapan, pakaian tradisional Indonesia yang paling terkenal adalah... Tepat sekali, jawabannya adalah Batik. Soal kesembilan, pada tanggal berapakah hari pahlawan nasional di Indonesia? Benar sekali, jawabannya 10 November. Soal kesepuluh, jembatan terpanjang di Indonesia adalah... Jawabannya Jembatan Suramadu. Lanjut ke soal ke-11. Apa nama mata uang resmi negara Republik Indonesia? Tepat sekali, jawabannya Rupiah. Soal ke-12, kartu tanda penduduk wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia... ...pada usia minimal? Ya benar, minimal 17 tahun sudah bisa membuat KTP. Soal ke-13, di kota manakah terkenal dengan Kawah Ijan? Jawabannya adalah di Banyuwangi. Kita lanjut di soal ke-14. Apa nama gunung tertinggi di Indonesia? Tepat sekali, jawabannya Gunung Jayawijaya. Soal ke-15, apakah nama pulau terbesar di Indonesia? Jawabannya adalah Pulau Kalimantan. Soal ke-16, pulau yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya adalah... Jawabannya di Raja Ampat. Lanjut soal ke-17, apa nama sungai terpanjang di Indonesia? Jawabannya adalah Sungai Kapuas. Soal ke-18, apa nama Cendi terbesar di Indonesia? Benar sekali, jawabannya Cendi Borobudur. Soal ke-19, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam. Benar, jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Soal terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia berada di tangan. Tepat sekali, jawabannya di rakyat. Ayo, berikan hasil jawabanmu di kolom komentar. Seberapa baik pengetahuanmu tentang Indonesia? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe.